Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 spot yang selalu membahas mengenai trading spot indodak dan mengupas koin-koin yang ada indodak oke teman-teman kali ini ya pembahasan kita yaitu token Pol Inu ya bahwasannya token naga yang satu ini pada saat ya marketnya terus mengalami penurunan atau crash sampai dampara dan kemudian sekarang posisi market sudah berbalik arah dari biasanya downtrend dan kini sudah berbalik ke uptrend bahkan market sudah menembus breakout ya sempat di 0.751 dan kemudian sekarang koreksi destaknan di harga 0 nya ada 7.49 dan kini giliran ya para army Pol Inu Panen Raya kemarin para army Pol Inu mungkin mengalami shock di saat harga terus mengalami penurunan tetapi tetap bertahan hold crash atas kepercayaan dan keyakinan bahwa Pol Inu ini akan di recapri ya marketnya sehingga mereka akhirnya ya cuan yang jika mencerok di saat agak crash dan tidak juga sedikit mungkin para army maupun trader yang khawatir dengan market Pol Inu di saat mengalami dampara dalam beberapa hari yang lalu sehingga mungkin mereka juga ada yang melakukan cut loss ya bagi yang tidak yakin atau ragu dengan progres Pol Inu next time sebetulnya teman-teman Pol Inu ini dari segi supply nya sudah banyak yang tersebar atau sirkulasi supply nya bahwasannya token ini ketika developer melakukan burning terhadap token maka akan berpotensi harganya big pump signifikan bahkan target untuk menuju ke 1 rupiah juga sama seperti biggit price posisi harga sekarang dengan biggit price itu imbang-imbangan saja saling beriringan cuma ada beda-beda tipis tetapi ya potensi antara biggit berasal dengan Pol Inu ini kita masih tanda tanya siapa yang akan duluan ke RP1 dari harga dia posisinya sama bermain di 0,7 ya di bursa indodak biaya USDT sedangkan di harga rupiahnya sama-sama di bermain di 0,3 ya nanti kita lihat market dia di CMC teman-teman ya bahwasannya ya untuk data yang palit mengenai Pol Inu ini sebagai gambaran kita untuk next time apakah Loken ini layak untuk di hold crash dan apakah dia benar-benar akan potensi pada tahun 23 ini untuk menuju ke RP1 ya nah ini candlestick teman-teman kita lihat dari indodak dari posisi dia dalam berapa hari atau berapa minggu yang lalu ya dia sempat crash di 0,740 ya stagnant berapa dua lantas kebalik pecah di bawah 3,9 bahkan 3,8 ya 0,738 dia sempat crash kemudian 0,38 lantas breakout market harga 42 dia langsung big pump ya recapri sempat di 0,756 tetapi kemudian market langsung berbalik arah lagi kembali ke 44 nah kemudian teman-teman dari posisi itu langsung market ya mengalami koraksi dan stagnant sempat di 0,740 ya kemudian stagnant di 41 sempat di 0,742 lantas market ke 46 breakout dan dia kemudian koreksi lagi ya sempat di harga 0,7 stagnant di 40 langsung breakout ke 56 artinya dia sempat pump 2 candlestick ya ke 56 berarti kurang lebih 40% ya 40% dia breakout ya marketnya 40% lantas setelah itu dia stagnant di harga 0,750 dan kemudian market mulai koreksi lagi di 40 40 ya kemudian kembali ke 44 dan kemudian lagi ya stagnant di 41 nah lantas posisi sekarang dia bermain di 0,749 posisinya stagnant nah fluktuasinya teman-teman walaupun saat market crash pol ini fluktuasinya tetap aktif artinya untuk para scalper masih bisa mengambil selah untuk mengambil cuan walaupun tipis jadi alangkah baiknya jika trader yang cerdas membagi asetnya ada yang di hold keras dan ada juga yang di scalping hold keras itu aset yang sangkut jangan di cut loss tetap hold keras untuk jaga panjang untuk tujuan kita menjual di harga Rp1 sedangkan yang sangkut itu tetap kita hold jangan pernah di cut loss dan ketika market koreksi crash kita mengserok di harga bawah untuk dilepas di saat di recovery yaitu mengambil profit scalping dalam hitungan hari, jam maupun mingguan jadi harus pandai-pandai kita termat-termat dalam membaca situasi candle di saat fluktuasi koreksi dam maupun di recovery bullish ini kita lihat candlestick fall ino atau datanya di cmc kita keluar dari indodact ini kita sudah dimasuk di coin market cap di cmc dan ini saya translate ke idr rupiah jadi harga sekarang 0,007 647 di atas bigot price tetapi sama-sama bermain di 0,3 bigot price juga sebelumnya bermain di 0,7 juga bahkan di 0,9 dan sekarang bigot price lagi di harga 38 kepala 3 artinya lebih murah dari fall ino kedua token itu bigot price sama-sama bermain 0,3 dan sama-sama mempunyai potensi untuk menuju ke rp1 kill 3,0 atau 3,0 dari harga rendah low fall ino pada saat dia crash yaitu 0,36 303 high 0,37 8 74 kalau kita lihat dari kapitalisasi pasar itu 418 miliar sedangkan kapitalisasi pasar yang terdilusi 532 miliar volume transaksi hari ini 149,6 miliar 50 miliar dari total pasokan 69 triliun token sedangkan peradaran suplai atau sirkulasi suplai sudah 54,7 triliun artinya 54,7 triliun 79% artinya masih 21% lagi total pasokan yang belum tersebar di sirkulasi suplai dengan sisa suplai 21% ini artinya token itu sudah hampir habis ketika developer melakukan burning maka akan memicu harga pol ini terpompah dengan pembakaran token semakin langkah jumlah token atau pasokan maka harga akan terpompah nah ini teman-teman dia sudah di jaringan ethereum ada juga jaringan lain yang ada sudah di kita lihat dari graphic di coin market cap dari graphic ini flutuasinya memang sangat aktif dan kini dia posisinya posisinya uptrend dari 036355 sempat 037889 ya dia sempat 7889 dan ini koreksi mengambil muatan dulu ya mungkin ini masih akan mulai capri lagi bahkan bisa bulis dan berpotensi sangat baik sekali untuk menuju lebih tinggi lagi at the moon ya bahkan tidak menurut mungkinan dia akan berpotensi big pump nah ini teman-teman kalau lihat dari data historis dari data historis ya 1 tahun yang lalu 0-3 9-4 8-6 hampir kill 1-0 bermain di 0-2 pol ini sering sekali bermain di 0-2 3 ya makanya ini makanya ini sangat berpotensi sekali Mei tanggal 22-23 dia bermain di 0-2 dia bermain di 0-2 0-0 14 makanya di saat market crash setelah Mei tanggal 24 23 sampai Juni dia bermain di 03 bahkan sempat crash di tanggal 1 Juni dan kemudian dia market tanggal 2 Juni 23 0-9 kepala 92 lantas dia high di 0-2 10 0-6 0-0 10 6 kemudian Juni dia crash lagi di 03 sempat paling rendah dia di harga 0-3 61 pemukaan harga kalau dari harga low tetap dia walaupun rendah bermain di kepala 5 kepala 5 harga terendah dia 0,0056 tidak pernah crash di bawah kepala 5 artinya masih tertahan harga Polino karena apa sisa supply tinggal 21% kalau bid price baru 40% tidak salah circular supply sedangkan dia sudah 79% tinggal 21% makanya harga tidak terlalu dalam crash masih tertahan di kepala 5 paling rendah di 5 657 apakah token ini masih berpotensi akan big pump akan recovery dan ini sangat potensi sekali token ini akan big pump dan bisa berpotensi akan bermain 0-2 dan ini bisa berpotensi akan bermain 0-2 bisa kill 1-0 dan siap-siap saja kita tinggal untuk para scalper mengambil profit yang sudah masuk di harga bawah bisa take profit jika dia kill 1-0 bermain 0-2 maka akan cuan luber dan juga aset yang di hold keras tetap tahan untuk menjual di target RP1 semoga menjadi kenyataan para army dan bisa cuan besar pada tahun 23 ini disclaimer on di sampai sini dulu mengenai edukasinya semoga rebaat dan jangan lupa dibantu saya like share serta komen dan semoga kita cuan semua dan menjadi